Halo Sobat Komando yang kentutnya mampu membuat pingsan orang sekampung hadir bos di petik dari laman Defense Security Asia kabar terbaru datang dari Malaysia tak hanya membuat T-129 attack ternyata Turkish Aerospace Industries atau TAI atau TUSAS turut membangunkan helikopter pengakut bersaiz sederhana atau medium lift helikopter untuk operasi awam dan tentera yang juga bukan kaleng-kaleng tentunya bos ialah dipanggil T-625 Gugbay, helikopter bersaiz sederhana itu memasuki pasaran yang sudah pun padat dengan pesaing daripada syarikat-syarikat lain seperti Leonardo, AW-139 yang banyak digunakan di Malaysia serta Psychosky S-76 Jika TAI mahu menembusi pasaran helikopter pengakut bersaiz sederhana di Malaysia nampaknya ia terpaksa bersaing dengan AW-139 yang memiliki pengikut yang ramai di negara ini beserta dengan kemudahan sokongan dan penyelenggaraan yang sangat lengkap walaupun berdapat dengan saingan yang kuat ia tidak menghalang TAI untuk menawarkan helikopter Gugbay itu kepada Malaysia malah presiden dan kecua pegawai eksekutif TAI Prof. Temel Kotil ketika menghadiri pameran DSA 2022 minggu lepas telah menyatakan kepada media tempatan bahwa syarikat itu bersedia untuk menawarkan kemudahan pengeluaran helikopter T-625 Gugbay di Malaysia kilang pembuatan pertamanya di luar Turki Bos Admin berpendapat TAI mungkin berminat terhadap program penggantian helikopter S-61 Nuri TUDM di mana kerajaan bakal memperolehi sejumlah 24 buah helikopter bersaing sederhana untuk menggantikan helikopter Nuri Itu Bos tawaran TAI untuk mengeluarkan helikopter Gugbay di Malaysia itu mungkin sesuatu yang amat menarik untuk dipertimbangkan oleh kerajaan Malaysia selain untuk agensi keselamatan dan penguat kuasa THI mungkin melihat potensi yang besar bagi Gugbay untuk kegunaan agensi awam, sivil serta swasta sebagaimana yang dikecapi kini oleh helikopter Leonardo AW139 di Malaysia helikopter Gugbay sendiri berbagai fungsi ini merupakan model generasi baharu 2 engine seberat 6 tan yang dibangunkan dan dikonfigurasi untuk memenuhi keperluan operasi berbagai sasaran seperti kargo, pengangkutan VIP, berkhidmatan perubatan kecemasan, luar pesisir termasuk operasi mencari dan penyelamat karena memiliki ruang kapi yang sangat luas bos helikopter buatan tempatan Turki ini mula dibangunkan pada 2013 di atas hasrat kerajaan negara itu yang mahu helikopter berbagai guna saiz sederhana tempatan walaupun pada ketika ini helikopter Gugbay ini masih menggunakan engine buatan Roller-Royce Honeywell sebagaimana yang digunakan oleh helikopter T-129 attack tetapi Turki sedang membangunkan engine tempatan bagi helikopter dengan kerjasama Ukraine bagaimana menurut Anda Sobat Komando? apakah Malaysia tertarik dengan tawaran yang cukup-cukup luar biasa ini? Salam Komando Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!